Al-Qolam, yaitu surat 68, itu dikatakan engkau Muhammad berada pada akhlak yang luhur. Umat Islam seharusnya selalu mencari sejarah keluhuran itu. Sayangnya tidak ke sana, jadi tarung. Contoh keluhuran. Saya kan belajar dulu pada guru-guru itu yang melaharkan apa itu, mengajarkan keluhuran itu. Yang di bawah hadisnya adalah yang pendek itu. Inama bu itu, diutamimamakarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk mengutamakan budi pekerti. Nah, itu kita sudah dimasukkan entrik itu. Nah, kita disuruh sumpah pemuda, ya nggak bisa akhirnya. Akhirnya ketika 45 kita merdeka, akhirnya yang mula-mula sudah sumpah pemuda berantakan, yang kepingin ideologi masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi dampak dari kolonial. Dampak dari kolonial. Benar-benar mengkacaukan kita ya. Jangan berpikir bahwa hari ini itu kita telah bebas dari upaya kolonisasi. Masih berlangsung. Masih, meskipun tidak melakukan kolonisasi teraturial. Tapi dengan menguasai politik, menguasai ekonomi, dan sebagainya. Ideologi. Ideologi. Perubah itu, ya? Iya. Nah, itu yang harus kita benahi. Makanya, saya nulis buku apapun, saya aja bersatu sebagai orang Indonesia. Melihat lebih utuh sejarah kita. Melihat lebih utuh. Yang Islam misalnya, jangan sampai antara Islam ini, Islam itu, itu berbentura. Itu pun pecah. Itu pun juga pecah juga itu. Iya. Jadi, orang harus sudah bisa memahami gini, misalnya ya, misalnya, saya dan orang-orang tua saya, karena di wilayah Surabaya kita tahu kan, pasti satu kampung itu orang NU semuanya. Itu realitas sosial. Jadi, kita tidak perlu adu dengan yang lain, gitu kan. Nah, Islam yang lain juga gitu. Misalnya Muhammadiyah didirikan, mula-mula di Jogja terus itu juga realitas sosial. Oke. Jadi, semua kalau mengaku Islam, tapi realitas sosialnya kan beda-beda. Harus saling menerima. Nah, itu yang bisa nanti membuat Indonesia itu utuh. Oke. Ya, tapi kalau saya ini kan biasa itu membaca komen-komen itu, ya kan. Penulis komen itu sendiri tidak memahami keutuhan sebagai orang Indonesia. Nah, itu. Isik bingung ya dengan siapat dirinya. Masih ngecam ini, ngecam itu. Ya, kita ini orang Indonesia. Nah, kita harus bisa belajar, ya kan, realitas sosial itu. Pak Mazim, ini kembali kepada tentang ajaran Islam atau Islam yang sudah terakulturasi menjadi kejawen. Kita kan banyak mendengar cerita-cerita sakti atau mistis, gitu ya. Dan cerita ini, ini dugaan saya pribadi. Itu karena terlalu ditinggikan dengan sistem pujizatisasi dan tahayulisme. Misal begini. Bahwa setiap pribadi itu bisa mencapai titik ilahi, gitu. Atau mencapai titik makrifat atau kesadaran, gitu ya. Itu seperti yang Nabi Muhammad, seperti Yesus, seperti Gajah Mada, Kanjeng Sunan. Itu adalah orang yang memberikan cara atau menginspirasi kita bahwa setiap manusia itu memungkinkan bisa sampai kepada makrifatullah, gitu ya. Nah, ini kan ada konteks bahwa di mana nonsewini, seakan-akan seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Itu adalah orang yang paling murni, tergaransi, sejak kecil, bahkan sebelum lahir pun sudah terbebas dari dosa. Ini kan sangat tidak manusiawi menurut saya. Nah, dia pasti akan terjamin masuk surga. Ini sebenarnya tahayul, keyakinan, atau bagaimana ini kebenaran perspektifnya, Pak Rosim? Nah, bukan begitu cara kita memandangnya. Nah, Nabi Muhammad itu sendiri, ya, kita terima sebagai orang yang pada akhirnya diutus sebagai Rasul, ya, berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Ya, jadi jangan diberdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Jadi, di dalam, di dalam apa ini, Al-Quran, ya, belum muncul istilah apa yang disebut sebagai cerita, kisah, dan sebagainya itu belum muncul. Hmm, ya, ya. Nah, yang paling banyak kisah-kisah itu kan nanti setelah ditulisnya, ya kan, Sirah Nabi. Sirah Nabi, ya, tapi Sirah Nabi itu sendiri kan ditulis 200 tahun kemudian, dari Nabi Muhammad. Peristiwa ke Nabi. Iya, dari peristiwa adanya Nabi Muhammad. Nah, di sini nanti penuh bumbu. Oh, ya, makanya ini karangan-karangan ini kan juga ada di Jawa sendiri, ada. Oh, ya, ada. Anggulkan bahayi sekti atau apa, kan nggak ngerti sejarah ternyata, bahwa itu seloka atau senepa, gitu. Jadi, kita harus, karena Islam, kalau kita bicara Islam, ya, kembali dulu ke Al-Quran dulu. Jadi, tidak boleh kembali ke hadis dulu, tapi Al-Quran dulu. Karena inilah pokok, inilah sentral, ya. Nah, baru kan itu berkembang, banyak orang tidak tahu bahwa yang berkembang di masyarakat Islam itu setelah Al-Quran, bukan hadis. Nah, ini yang harus tahu. Yang berkembang lebih dulu itu adalah, ya kan, perselisian politik. Nah, jadi ini harus dipahami. Perselisian politik. Seperti di Al-Quran itu, wahyu yang turunnya di Mekah, ya, kalau nggak salah sama di Madinah, itu ada perbedaan, ya, untuk corak-corak penyampaiannya. Ya, itu nanti kita bicarakan sendiri, ya, supaya kita tidak bingung. Tapi kita harus tahu dulu, setelah fase Al-Quran, fase wafatnya Nabi Muhammad, ya, itu adalah fase politik. Nah, itu yang ada perselisian politik. Nah, kita tahu, kan, loh, kalau namanya perselisian politik, kita tahu sendiri. Apa saja yang bisa, ya, tumbuh atau muncul di situ, ya kan? Ya, jadi, itu perselisian. Karena perselisian politik itulah, ya, Nabi itu baru dimakamkan, ya, baru dikuburkan, itu tiga hari kemudian. Nah, ini sejarah resmi. Gitu, ya, 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 ya. Ini sejarah, ya? Sejarah resmi. Karena perselisian politik. Ada yang tidak bisa. Kalau siapa yang anu. Terus nanti akhirnya disepakati. Ya, kan, kan, orang Madinah itu klaim. Karena Nabi itu hijrahnya ke Madinah. Maka sebenarnya, yang patut untuk mengganti kepemimpinannya di Madinah, orang Madinah. Gak salah, kan? Ini menarik, ini, Mas Yedra. Ini menarik. Ini sejarah tenang, ya, ini. Jadi, kita kan gak salah. Kita dikebiahuiah semua, ya. Nah, terus, Abu Bakar itu bilang, tapi kan Nabi Muhammad itu orang Quresh. Ya. Maka, yang berhak untuk menggantikan beliau dalam memimpin. Itu adalah Quresh. Jadi, tidak ada kepemimpinan di luar orang Quresh. Ya, akhirnya, orang Madinah mengalah. Ya. Ini perselisian politik. Perselisian politik. Nah, itu yang menyebabkan nanti, ya, kan, Umar sebagai pengganti Abu Bakar di Bungu. Ya, betul. Ya, kan, nah, ini kan gak boleh dilupakan. Betul, itu sejarah memang. Ya, jadi setelah 10 tahun, Umar memimpin, apa itu, masyarakat Islam di Madinah itu, dibunuh. Dibunuh, betul. Nah, orang membunuh kan gak mungkin ada ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Oh, Umar itu dikenal orang adil. Orang yang melindungi, yang orang yang apa, lemah, dan sebagainya. Ya, tapi tetap ada orang yang membunuhkan. Karena itu di historis sebelumnya, kan, sebenarnya itu bukan dia yang anulah. Ini kan harus alam, gitu, kan. Ya. Terus digantikan, nah, Usman. Ya, kan. 12 tahun memimpin, dibunuh. Dibunuh juga. Ya, betul, kan. Lavorosidin itu banyak pertempat darah. Ini sayangnya tidak diajarkan dengan baik-baik kepada orang Islam dalam belajar agama Islam. Diabaikan. Betul. Berarti sebenarnya penting mengetahui sejarah itu. Penting, supaya kita tidak mengulang hal yang sama. Sejarah yang buruk itu supaya tidak terulang. Karena memang rawan di politisir. Rawan di politisir. Kemudian, Ali. Ya, itu juga. Ya, lima tahun memimpin, ya, kan. Karena kan, Bini. Ali itu bertarung, ya, dengan Muawiyah. Ya, kita tahu Muawiyah itu putra Abu Sofyan. Sofyan. Yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad. Ya, Abu Sofyan. Walaupun putri Abu Sofyan yang namanya Romlah itu adalah istri Nabi Muhammad. Nah. Ini histori. Nah. Abu Sof, eh, Muawiyah dengan Romlah itu adalah satu ayah, yaitu Abu Sofyan, tapi lain ibu. Tapi di sini karena dia mengikuti yang jadi istrinya Rasul, maka Muawiyah ikut Rasul, ikut masuk Islam, gitu kan. Tapi kan ketika Ali yang jadi pemerintah, dia kan enggak mau. Baik, ah. Nah, Ali sendiri menantu Rasul sekaligus sepupu Rasul. Ya, betul. Ini kan enggak mau. Ya, ya. Ya, kan. Nah, tapi Ali itu ingin mendamaikan. Ya, sudah. Kalau gitu, kita damai, ya, kan. Nah, di tengah kedamaian itu, politik masuk. Hmm. Gitu, loh. Ya. Jadi, kelompoknya Muawiyah mengatakan, kalau kondisi begini, berarti tidak ada yang jadi pemimpin umat. Oke. Jadi, kami yang jadi pemimpin umat. Hmm. Nah, sehingga separuh dari kelompok yang mendukung Ali itu, keluar. Gekir, meh. Iya. Saya dulu mati-matian nih perang. Kok terus akhirnya begini? Nah, maka dipimpinlah oleh kelompok namanya itu dari kota Haruri. Ya, kan. Makanya nanti kelompok ini disebut Haruria. Haruria. Iya, tapi kelompok Haruri yang dikenal juga sebagai Khowarid. Khowarid. Ya, Khowarid itu artinya orang yang keluar dari komunitasnya Ali itu. Salah satunya yang paling ini Ibnu Muljam gitu. Apanya? Ibnu Muljam tokohnya. Itu, Ibnu Muljam itu orang yang disuruh bunuh Ali bin Abi Talib. Karena pandangan orang Haruria, ya, kalau kita itu pihak yang mau menang kok diajak damai, akhirnya kalah, maka berarti sudah keluar Islam. Jadi, karena dianggap keluar Islam, maka kelompok Khowarid atau Haruria ini ya bunuh saja Ali, karena sudah keluar Islam. Betul, betul, betul. Betul, betul. Jadi, artinya apa? Betul, betul. Betul, betul. Betul, betul. Kelompoknya begini. Inggawemeneh ini yang satunya. Ya, puasanya begini. Kan identitas itu. Identitas. Iya. Sekteku ini, sekteku. Kan gitu kan. Sehingga, ya kan, orang akhirnya diketahui, ya, kelompok siapa dilihat dari cara ibadahnya. Artinya, ibadah itu sendiri juga proses perkembangan. Kan gitu. Juga seiring dengan situasi, budaya. Kan gitu enggak? Iya. Nah, karena terbentuk identitas-identitas itulah seratus tahun kemudian lahir ilmu fikih yang membuat khalal, haram, sunnah ini itu. Itu seratus tahun setelah kejadian. Jadi, proses itu begitu. Nah, terus kalau orang sekarang ujuk-ujuk, fikihnya gini ya, kacau, kita harus tahu. Kalau lu sakuk ya. Ini yang harus disadari. Makanya itu saja selalu saya nulis itu. Kita itu harus tahu history. Kalau tidak, kita dadu-dumpa orang. Dan sampai hari ini, coba saja segala viralan YouTube selalu orang itu enggak ngerti. Sehingga ngecam ini, ngecam itu. Ya, betul. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah fikih itu sendiri kan mentok. Namanya orang berpikir kan. Akhirnya mentok. Tumbuhlah ilmu hadis. Sehingga hadis itu muncul abad ketiga hijriah. Loh, barang yang muncul setelah abad ketiga itu yuk. Jauh sekali kan. Nah, gitu. Kebenaran. Nah, terus diklaim soke-sokekan kan yuk. Iya, betul. Sobos yang ngeklaim itu. Kita harus tahu dulu. Oke, ini bagus. Jadi wajar nanti kalau kelompok A, ini akan disesok. Kelompok B, enggak itu salah. Lawang 300 tahun. Mungkin gini, Pak Azim, kan. Jadi kan hal yang sifat niskala atau energi atau gaib itu kan ada gitu. Tapi hari ini banyak dari setiap tradisi, entah dari tradisi yang dibawa oleh tradisi Islam Muslim Timur Tengah atau di kita, itu banyak terlalu tahayul. Tahayul ini ternyata dugaan saya ini alat kolonis ini. Jadi misalkan kayak itu tadi ya, jauh sebelum itu Nabi itu digunakan untuk tahayulisasi, untuk kepentingan kelompok identitas. Sama. Misalkan kayak di Nusantara itu Adam Bahku itu sekti so ini-ini untuk ngeklaim. Akhirnya padu juga. Akhir pembangunan identitas. Ya identitas itu meliputi macem-macem. Termasuk tahayul itu. Ya, tahayul kan dari kata kaya. Kakayul. Ya, jadi dari kata imajinasi. Imajinasi. Jadi apa yang dikayalkan itu di, istilahnya itu dicitrakan seolah-olah real. Betul. Dan berlebihan. Dan berlebihan. Ya kan. Maka kita juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang bertakayul. Karena apa? Karena itu prosesnya yang masuk ke otak. Kita hanya bisa melakukan pendidikan dengan benar. Yang akhirnya menyadari. Sama dengan orang-orang Islam misalnya ketemu cara-cara orang Jawa dalam melakukan sesuatu. Kan dicebut klenik. Ya kan. Klenik itu juga harus kita pahami. Klenik itu bahasa Jawa. Artinya sesuatu yang halus. Sesuatu yang tak tertangkap oleh rasio kita. Itu namanya klenik. Makanya teman saya saya punya teman yang agnostik. Ngerti agnostik ya? Jadi orang yang sebenarnya itu ya ngerti kalau bertuhan tapi tidak urusan dengan agama apapun. Ya formalitas agama apapun dia gak peduli. Juga tidak perlu juga gak perlu apa itu menyakin-yakinkan Tuhan ada atau tidak ada juga gak perlu. Ya dia dia anggap ya sudahlah kalau kita percaya ada ya sudah. Bolehlah urusan lebih jauh dari itu dia tidak mau. Ya kan. Itu bilang. Ya. Nah sekarang almarhum itu kena covid pada waktu awal tahun 2020 ya dia bilang sebagai orang agnostik ya agama itu paling kelenik dibandingkan dia agnostik dari segi ketuhanan tapi dia kejawin. Ya dia ngakui saya kejawin. Kan kalau kejawin tidak dianggap agama ya anggap aja kejawin. Jadi dalam agama ya saya agnostik aja. Karena orang itu sering mengacaukan kan saatnya. Tapi dia pinter. dia itu seorang insinyur dari ITB ya kan. Jadi dia bilang saya kejawin. Jelas. Tapi karena kejawin itu tidak diterima di agama maka untuk agama saya pegang sebagai agnostik aja. Kan gitu. Nah itu akhirnya dia bilang orang beragama itu paling kelenik dibandingkan orang kejawin. Malah paling kelenik. Karena percaya sesuatu yang tidak pernah dibuktikan. Orang kejawin itu membuktikan. orang kejawin itu membuktikan. Malah paling kelenik. Kayak orang kejawin tadi kan baca mantra. Betul-betul bisa ini. Berarti membuktikan. Ada profnya. Iya. Kalau orang percaya saja orang agama itu kan gak membuktikan. Kayal. Kan katakanlah gini kan. Orang sembayang kepengen apa masuk surga. Tapi kan gak bisa membuktikan dia masuk surga. Maksudnya si teman itu gitu loh. Tapi kalau wah ini ada penyakit gini kita baca kider rumah sungi bisa dibuktikan. Efeknya. Efeknya. Gitu loh. Nah yang bisa dibuktikan itu kalau itu dianggap kelenik atau dia masih keleniknya itu rendah gak sepiro. Dibandingkan yang tidak bisa dibuktikan. Dibandingkan awamu. Pak Asim sebenarnya kan Jeng Nabi itu juga manusiawi tapi beliau yang benar-benar orang yang mau merubah mentransform mau belajar gitu kebanyakan orang itu melihat itu dengan kultus jadi dengan person yang melekat kepada bahwa yang akhirnya diikuti atau dipercaya itu adalah tadi tahayulnya bukan bukan sisi kemanusiaan Nabi itu sendiri bahwa beliau itu juga inspirator. kita bisa seperti beliau lah setidaknya dalam konteks budaya yang berbeda bisa mungkin seperti itu iya bisa karena gini kan kita kembali harus belajar itu tadi kan belajar Islam dan Nabi itu jangan lari dulu dari Al-Quran jadi kembali ke Al-Quran Al-Quran itu nyuruh apa? nyuruh ikro ikro oh berarti Nabi itu dari awal mengajak umatnya itu bisa membaca tanda-tanda alam karena ikro itu tidak ada ikro bukumu itu tidak ada jadi ikro bismiro bikal ladi kolak jadi perintah membaca itu bersifat nakiro kalau kita belajar nakbu itu nakiro itu objeknya apa saja jadi untuk mengetahui sebuah objek kamu itu harus baca dengan benar di titeni di titeni di ciri di sifatnya apa dan sebagainya itu satu jadi itu kalau kembali ke Al-Quran itu satu yang kedua dikatakan tidak jauh dari surat itu pada surat Al-Qolam yaitu surat 68 itu dikatakan engkau Muhammad ya kan berada pada akhlak yang luhur luhur umat Islam seharusnya selalu mencari sejarah keluhuran itu sayangnya tidak kesana jadi tarung contoh keluhuran saya kan belajar dulu pada guru-guru itu yang melahirkan apa itu mengajarkan keluhuran itu yang dibawah hadisnya adalah yang pendek itu inama itu diutam mimam maka harimal akhlak sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk mengutamakan budi pekerti nah kita belajar pada guru-guru tua itu lajeng desbunti ya pak guru yang disebut akhlaknya Rasulullah itu nah dia ceritakan suatu hari pergi ke Ka'bah itu selalu di ludahi oleh orang di atasnya ya tapi gak pernah marah suatu hari kok gak ada lagi ludah itu hari pertama gak ada hari kedua gak ada sampai hari ketiga kok gak ada tanyalah apa pada orang-orang itu biasanya saya itu kalau jam sekian itu lewat sini itu ada yang ludah dari atas ke kepala saya itu ini tiga hari kok tidak ada oh itu yang namanya ini sekarang sedang sakit nah kata Nabi ayo kalau gitu kita tengok karena kelihatan 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 yang kelihatan kelihatan